Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum aja Alhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyid ati a'malina mayyahdihillallahu wala mudillalah wa mayyudzi'fala hadiyalah Allahumma sholim wa salim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba Alhamdulillahi lazi bini matihi tatimu sholihat segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika bukan karena Allah ta'ala mustahil kita ada di di sini di majlis ilmu yang kita cintai ini semoga Allah ta'ala senantiasa memberkahi semua kegiatan kita ini amin Allahumma amin sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada dunjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baiklah dengan mengharap ridha Allah ta'ala marilah kita buka majlis kita ini dengan melapaskan basmalah bismillahirrohmanirrohim dan untuk mempersingkat waktu kepada Ustazah Elvira kami persilahkan tafadholi masfuro syukran wa jelaki lahukheron utilia atas waktunya taifah halukunna alhamdulillah disfair Ustazah kita buka muhalis ini dengan membacakan doa Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah kuji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT kita ketemu lagi di muhalis yang ini pekan kelima ya muhalisnya hadis bebas kita mulai aja itu apa pilih ya silahkan kembalikan ke muhalis Alhamdulillah terima kasih Ustazah izin membacakan peraturan muhalis pertama menuliskan nama dan hot ID saat masuk zoom dua tidak meninggalkan zoom saat acara berlangsung tiga kamera dan mic on saat setoran hafalan empat mic off saat yang lainnya setoran lima mengerjakan soal di kuizi enam mengisi testimoni dan untuk yang menyetorkan pertama kami persilahkan uhti layli untuk membacakan hadis nomor dua dan tiga dan untuk selanjutnya uhti dia dimohon untuk bersiap uhti layli sudah siap tampaknya terpental dilanjut oleh uhti dia silahkan ya sekarang uhti assalamualaikum Ustazah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya setelan hadis yang ke 77 sama 80 ya Ustazah ya Uhti Bismillahirrahmanirrahim hadis yang ke 77 masuk teribadah tentang larangan tergesa-gesa menuju sholat Bismillahirrahmanirrahim kola rasulullahi salallahu alaihi wasalamat ida sami'tum al-iqomata famsu ilas sholati waalaikum bisakinati wala tusri'u sama aderoktum pasolu wama faatakum faatimu apabila kalian mendengar iqomat dikomandangkan maka berjalanlah menuju sholat dan hendaklah berjalan dengan tenang beribawa jangan tergesa-gesa maka apa yang kamu dapatkan maka sholatlah mengikuti iman dan apa yang tertinggal maka sempurna kanlah hadis yuat imam buhari nomor 600 kemudian hadis yang ke 80 termasuk bab mu'asyarah tentang pengajaran fara'id bismillahirrahmanirrahim olah rasulullah sallallahu alaihi wassalam iya kum wadonna fa'innad donna akdabul hadithi wala tahassasu wala tajassasu wala taba godu wala tadabaru bakunu ibadallahi ikhwanan jauhilah prasangka sesungguhnya sebab prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta janganlah dan janganlah dan janganlah dan janganlah dan janganlah mencari kesalahan dan janganlah saling mematah-matahi dan janganlah marah dan janganlah saling membelakangi dan jadilah hamba Allah yang bersaudara hadith selilanya imam bukhori nomor 6 229 alhamdulillah mohon kerasinya ustazah masya Allah ini hadithnya yang panjang-panjang ini ya umidiyah ini kalau di hadith yang ke 77 tadi ibadah ya larangan bergesa-gesa menuju sholat alhamdulillah secara keseluruhan sih udah lancar ya sudah ada membaca hadith arti keseluruhan terus perawi dan nomor hadithnya sudah dicantumkan ya kalau hadith 77 alhamdulillah ini memtazah ya umidiyah kemudian di hadith yang ke 80 ya di hadith yang ke 80 ini buat mu'ashara pengajaran faro'id ya mungkin koreksinya ini sedikit aja tadi umidiyah kurang pas artinya ya tadi kan ininya hadithnya pengajaran faro'id kola rasulullah sallallahu wa'ala iya kum wa zonna wa inna zonna aqzabul hadithi wala wala tahassasu wala tajassasu wala tabagodhu wala tadabaru wakunu ibadallahi ihwana tadi mungkin kurang tepat artinya aja ya kalau tadi zonna zonna itu kan mencari-cari kesalahan ya berzon itu ya pa inna zonna jadi zonna-zonna semua itu uzon mencari-cari kesalahan aqzabul hadithi janganlah kalian memata-matai jadi prasangka zon itu ya zonna aqzabul hadithi oh ucapan yang paling dusa ya hadith hadithi kata itu ya yang paling gusta kemudian wala tahas sasu wala tahas sasu tadi jangan kalian ini ya memata-matai ya tadi itu mencari kesalahan oh mencari kesalahan kajas sasu yang memata-matai oh ya kajas sasu yang memata-matai ya wala ini wala taba godu ya tadi ya saling marah itu ya ya nah itu saling marah wala ada baru saling saling belakangi ya wakunu ibadah Allah dan jadilah mbak Allah yang bersaudara tadi berarti benar tadi itu ya umidiyah itu tadi ya jadi yang tapi tadi wala taba godu ya yang saling marah itu ya tadi benar tadi benar jangan jangan marah kayaknya saya yang saling marah ya murka sama aja itu ya ya alhamdulillah secara ketuluan mempazah ini ya umidiyah tetap semangat dan untuk selanjutnya silakan ufti sopatul layli untuk membacakan hadis dua dan tiga lay ufti sopatul sudah siap siap assalamualaikum warahmatullahi barakatuh a'udhu millahi minash shakon irrojim bismillah irrahman irrahim setoran hadis nomor dua bab ibadah kuala rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khumsin shahadarin ala ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wa iqomis subalati wa iqa iz zakati wa solomu madonna kunai iqa dibangun islam islam ala hamz diatas lima syahadarin persatansian ala ilaha ilaha tidak ada ilah ilallah selain Allah wa anna muhammadan dan sesungguhnya muhammad rasulullah utusan Allah wa ikan hilang ya terpental ustazah tadi juga ini ya apa putus-putus tadi ya suaranya iya mau dilanjut ke nomor selanjutnya ustazah ya silahkan dilanjut aja kami persilahkan opung soryani untuk membacakan hadis nomor 11 dan 154 dan untuk selanjutnya uktimike dimohon untuk bersiap opung soryani maaf dulu maaf dulu maaf dulu 55 oh iya silahkan aku tengok tadi nomor aku masih jauh jadi kebetulan datang kamu banyak mengomong yang lain dulu baik uktimike uktimike sudah bersiap baik-baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang ibu saya yang ibu hatis nomor 7 dan 8 hatis nomor 7 tentang hatis nomor 7 tentang ibadah sholat tidak terima tanpa wudhu sholat tidak akan terima salah seseorang yang berhadas hingga dia berwudhu bismillahirrahmanirrahim hadis nomor 1 tentang ibadah tidak terima tanpa wudhu kola rasulullah sallallahu lalas latuk balu sholat tuman ahdasa hatta yata doa tidak akan terima salah seseorang yang berhadas hingga dia berwudhu hadis imam buhori nomor 132 hadis nomor 8 tentang ahlak seorang muslim adalah kola rasul sallallahu al muslim man salima al muslim al muslim na min risani wa yadihi wa muhajiru man hajaru man ha wa hu'an hu rasul sallallahu bersabda seorang muslim adalah orang yang selamat dari lisan kaum muslim lainnya dan tangannya dan seorang muhajirin adalah orang yang adalah orang yang melarang apa yang Allah datang darinya hadis riwayat imam buhori nomor 9 saudara wajiru assalamualaikum warahmatullahi mabarakatuh terima kasih ibu stajet afwan ibu dokter ini bisa diulang itunya hadis nomor 8 tadi kurang kurang denger ibu ya nomor 8 baik 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 rp 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 8 tentang ahlak seorang muslim adalah kala rasul allah israel wassalam al-muslimu man salim al-muslimu na min lisan wa yadihi wa muhajiru man hajaru man hawahu anhu rasul muslim bersabda seorang muslim adalah orang yang selamat dan rilisanya kaum muslim indah tangannya dan seorang muhajir adalah orang yang berhijian yang merah apa yang Allah darinya hadis selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ibu dokter ketemu lagi kita ini hadis ke-7 ke-8 ya alhamdulillah ini karena ibu dokter tidak ada koreksi hadis ke-7 bab ibadah kita diterimanya sholat tanpa hidup dan hadis ke-8 bab ahlak seorang muslim adalah tetap semangat dan istikamah ibu dokter ketemu lagi kita warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 kita lanjutkan ke nomor berikutnya Ustazah kami persilahkan Ufti Ufti Kamari untuk membacakan hadis nomor 67 dan 68 dan untuk selanjutnya Ufti Siti Yam Tinah mohon bersiap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadis nomor 67 beribadah menampakkan ketia dan merenggangkan kedua tangan saat sujud Adalah Rasulullah ketika sholat merenggangkan kedua tangannya sehingga nampak kedua sehingga nampak putihnya dua kedua ketiaknya hadis riwayat Bukhari nomor 377 hadis nomor 68 bab ahlak jangan menjelak orang tua warah Rasulullah Assalamualaikum Assalamualaikum ini akbaril kabah iri ayel aner rojula walikul Rasulullah Assalamualaikum bersabat sesungguhnya termasuk dari susah dasa besar adalah laknat adalah seseorang melaknat orang kedua orang tuanya hadis imam imam adis surah Bukhari nomor 5516 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini ini saya ini ya ustazah akan tertentu lagi yang lagi ya nanti tunggu berikutnya ya Umi ya ini Umi Tamari ya hadisnya 67 dan 68 hadis 67 menampakkan ketiak dan merenggahkan sholat merenggahkannya saat wujud ya ini babi ibadah ini berarti hadisnya pikli ya ini ya karena tadi ini apa kemari tidak ada hadisnya tidak dibaca ya kalau kan bukan ada ada kanan disana tapi tidak tidak ya biar nanti perbuatan Nabi ini ya ya tidak benar ini jadi tidak cuman ini kalau dari ininya ya dari pdf nya ini hadisnya dari Yahya bin Buhair ya mencerita kepada Bakar bin mudah jadi ini memberi tahukan kepada teman-temannya bahwa Rasulullah ketika sujud ketiaknya ditampakkan dan merenggangkannya jadi kan merenggang ya dari ketiaknya Nabi kita sujud yang 68 itu bab akhlak janganlah seseorang mencelah kedua orang tuanya Alhamdulillah secara keseluruhan bacaannya sudah nanti ya Umi apa Umi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selanjutnya silakan bukti sokhfad bula ini untuk membaca kan adis nomor 2 dan 3 waktu yang tepat ketika memberi nasihat hadis hadis riwayat Imam Bukhari nomor 67 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh ini Umi Sofatul Layli ya hadisnya kedua dan ketiga tadi di hadis yang kedua itu banyak terputus-putus juga ya um saya ulangin aja ya cara tadi ada yang kurang pas tadi ya ini bab ibadah islam dibangun di atas di atas olah rasulullahi sallallahu alaihi wassalam dunial islamu ala khomtin syahadati ala ilaha inlong wakna muhammadan jadi diperjelas saja ya um karena ini kan hadis bukan al-qur'an bukan cara membaca al-qur'an jadi tajwidnya tidak dipakai jadi wa'anna muhammadan aja ya jadi jangan muhammadan muhammadan rasulullahi wa'ikomi wa'ikomi solati wa'ita izzakati wa'aji walhaji wa'asomi romadona tadi itu aja ya um wa'anna muhammadan kalau artinya tadi sudah asanti ya sudah benar kemudian di hadis yang ketiga bab akhlak waktu yang tepat untuk memberi nasihat olah rusulullah sallallahu alaihi wasalam yasiru walatu asiru wabashiru walatu nafira tadi kenyarannya walatu naf naf faru ya oh iya ustadah kenyarannya 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 jadi kenyarannya kenyarannya ya iya ustadah makasih ustadah syukur ustadah setelah secara keseluruhan sih sudah nanti ya sudah baik sudah benar tetap semangat dan istokomah jidhan ya umi barakat assalamualaikum 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 alhamdulillah 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 sebuah 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 mungkin kalau ada suara ini ada suara-suara dari luar dimulai lagi baca terus ya umi sah sah mohon di mute dulu mic-nya ya terima kasih ya assalamualaikum mic-nya bocor afwan kami persilakan ufti siti yang penah untuk membacakan hadis nomor 33 dan 34 dan untuk selanjutnya umi umi sah dimohon untuk bersiap silakan ufti siti yang pinah terima kasih assalamualaikum sah walaikumsalam assalamualaikum sah hadis ke 33 saya mau kemarin sebab ahlak orang munafiq kala rasulullah sallallahu alaihi wasalam ayatul munafiq salasun idha ahad tasa kajada wa idha wa'adha khulafa wa idha tumina khona rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda tanda-tanda munafiq ada tiga ikab jika berjarak ia berdusta jika berjanji ia mengkari dan jika diberi amanat ia khianat hadis imam bukhari nomor 32 hadis ke 34 tentang bab mamah berhubungan kala rasulullah sallallahu alaihi wasalam ma'akala ahadun ta'aman khairan min an ayyakula min amali yadihi rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda tidaklah seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari memakan hasil usahanya sendiri hadis mampu hari nomor 19 20 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh yang gak diliatin ini videonya yang yang tinah ini ya iya iya ini apa namanya mati-mati mati-mati kalau disuka mati ya sinyalnya gak oke ya ya gak apa-apa yang ini yang ke 33 dan 34 di hadis yang ke 33 tanda-tanda orang munafi olah rasulullah sallallahu alaihi wasalam ayatul munafiki salasun izah had dasah tadi apa ya yang tadi kedengarannya izah ahad dasah kazabah wakizah wakada wakada akhlafa nah tadi wakada wakada akhlafanya ketinggalan apa tadi kurang alifnya kayaknya wakada akhlafa tadi kedengarannya wakada akhlafa ya akhlafa yang wakiza kuminakon secara keseluruhan sih bacanya sudah lancar ya yang gak asanti di hadis yang ke 34 tadi bab mu'amalah ya kemandirian kola rasulullah sallallahu alaihi wassalam ma'akala ahad khotu khoyron amali yad yad ya hamil secara keseluruhan bacaannya sudah benar ya tadi akhwan salah dengar kalau salah dengar ini hadis bukori periwatnya hadis umurnya 1930 ya tadi 1920 kedengarannya tadi 30 ya ya di bukori nya 1930 iya terima kasih iya jahili dan ya yang ada sedikit cuma sedikit salah tidak fatal itu salahnya juga tetap semangat dan istiqomah di usia sudah sudah tidak muda ya yang masih semangat dalam teran hadis ini tetap semangat dan istiqomah yang sehat-sehat selalu warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah 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 kami persilahkan Umi Sajda untuk membacakan hadis nomor 1 dan 2 dan untuk selanjutnya bukti Fatimah dimohon untuk bersiap silakan Umi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Umi hadis hadis nomor 1 bab iman niat tentang pentingnya niat Udzubillah minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang kerempuan yang ingin dinikahinya maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan hadis riwayat Bukhari nomor 1 hadis nomor 2 bab ibadah tentang Islam dibangun di atas lima landasan ma'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim sekolah Rasulullah salallahu alaihi wasalam bunyial islami alas samsin kehadapi ala ilaha illallah wa anna muhammad ar-rasulullah wa iqam salati wa ita izzakati walhaji wasawmi ramadona islam islam dibangun di atas lima landasan persaksian tidak ada tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya muhammad putusan Allah mendirikan sholat menunaikan jakat haji dan puasa ramadhan hadis riwayat imam bukhari nomor 7 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh umi shazah shazah ini hadisnya satu dan dua ya dan keseluruhan bahasanya sudah asanti ya um di hadis pertama dan kedua ada membaca hadis di keseluruhan periwayat dan nomor hadisnya sudah ditantungkan semua ya sudah asanti di hadis yang ke satu alhamdulillah muntazah ya um sedikit terus jadi hadis kedua cara membaca hadis ya tidak kena dengan Al-Quran dia harus jelas bacaannya kan ini perkataan nabi ya perkataan manusia di hadis kedua bab ibadah Islam dibangun di atas lima tandasan kola rasulullah sallallahu alaihi wassalam bunial islamu ala kompin syahadati ala ilaha illallahu wa anna muhammadan jadi di tajudnya ya um jadi muhammadan itu pakai tajud ya jadi dia wa anna muhammadan dan di seterusnya sudah muhammadan ya semangat dan ikhoma dan jidan ya um tetap barokologi kalau ma'ala 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 alhamdulillah bazakilah kohiron ini kami persilahkan bukti fatima dan untuk selanjutnya bukti nopida dimohon untuk bersiap ada yang mau masuk belum ada yang mau masuk ada yang lihat di chat di grup ada yang mau masuk dan ada yang mau oh ya sudah dimasukin sudah dimasukin sudah dimasukin ada dua ya Uti Henning sama Uti Yuli ya 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 terima kasih Uti Fatima kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazah Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh mohon korisikan Insyaallah akan menyetor hadis nomor 72 dan nomor 73 silahkan Um hadis nomor 72 bab ibadah tentang sholat Qobliya Sumbuh Bismillahirrahmanirrahim paula rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afwan pakai kola ya itu Ummi Afwan saya lupa kalau kana itu hadis iya ya iya Bismillah kanan nabi sallallahu alaihi wasallama yusolli rakataini khafifataini bayinan nida'i wal iqamati min salati subahi rasulullah eh adalah nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunnah dua rokaat ringan antara azan dan iqamat dalam sholat subuh hadis riwayat Imam Bukhari nomor 584 hadis nomor 73 bab akhlak tentang dosa memutus tali silaturahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaduhul jannata kawati'un Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi hadis riwayat memukhari nomor 5525 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon koreksinya Umi Al-Fira Ustazah iya waalaikumsalam warahmatullahi hadis 72 73 Umi Bina di 72 bab sholat kombi ini kliat ya perbuatan di ini ya nah disusap eka sekolah sedikit aja om ini karena hadis ya jadi kita usahin sejujurnya kita bacanya sejujurnya karena iyu sallallahu ehi wasallam yusolli roh fata'ini habi fata'ini bainan nida'i wal iqo mati min jadi jelasin aja om min sholati subhi jadi tadi masih kedengaran min sholati ya terbawa membaca Al-Quran ya tapi tidak pengaruh artinya sama kemudian di ke 73 bab akhlak ya dosa memutus siklatur rahim sebaiknya artinya silaturahim aja om tadi kedengaran yang tidak akan masuk kurga orang yang memutus tali silaturahmi tadi ya silaturahim silaturahim ini di apa di bahasa Arab ini artinya di Indonesia kan memang silaturahim kalau silaturahmi itu bahasa Indonesia ya jadi artinya silaturahim ya tetap teman-teman di koma ya Umi Fatima ya Alhamdulillah Zizekilah Koiron Ukti Fatima kami persilakan Ukti Nofida untuk membacakan hadis nomor 43 dan 45 dan untuk selanjutnya Ukti Warti dimohon untuk bersiap silakan Ukti Nofida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustajah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Umi izin pakai metode kauna Ustajah latihan ya silakan hadis nomor 43 Bab Ibaeh Bab Ahlan tentang tidak disukainya tidur sebelum sholat kisah kola Rasulullah salallahu alaih wassalam eh salah apaan astaghfirullah Nafidah 423 1159 Meraja Ahad 43 dan 45 Bismillahirrahmanirrahim Anna Rasulullah salallahu alaih wassalam kana yak roh kana Anna Rasulullah salallahu alaih wassalam sesungguhnya Rasulullah salallahu alaih wassalam kana adalah Rasulullah yak roh tidak suka anna umat tidur koblah koblah isai sebelum sholat isa wal hadisa dan berbincang bincang ba'dah ba'dah setelahnya Anna Rasulullah salallahu alaih wassalam kana yak roh anna umat koblah sebelum sholat isa koblah isai wal hadisa dan berbincang bincang ba'dah setelahnya hadis diwayat Imam Bukhari nomor 535 hadis nomor 45 bab mu'asyarah tentang wajib menghadiri undangan walimah Bismillah rohman rohim oleh Rasulullah sallallahu alaih wassalam fuku lepaskanlah al-aniya tawanan wal-ajibu wal-ajibu dan penuhilah undangan ad-da'iyah undangan wa-udu dan jenguklah al-mariduh hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4736 Alhamdulillah dengan koreksinya saja Masya Allah umi nofidah ini kemarin ikut ujian hadis ya um iya level 2 iya baru peraujian iya peraujian kemarin iya nanti besok malam iya ini hadis ke 43 dan 45 iya kalau secara keseluruhan tadi udah udah ahsanti ya um iya di hadis ke 43 pakai gerakan nih si umi mau bikin video ya um sudah ustazah kemarin ada di hadis nomor 5 sudah ditampilkan ustazah sini oh ya udah ya alhamdulillah sekarang latihan terus ustazah iya supaya bisa bikin video lagi ya um insyaallah dan lebih mudah ustazah apa ustazah lebih mudah kita menghafal pakai gerakan rupanya oh iya begitu ya iya ustazah iya dilanjut aja um insyaallah ustazah doakan ustazah iya dimudahkan ya insyaallah ini di hadis ke 43 bab akhlak ya ini jadi tidak usah pakai kola rasulullah sallallahu alaihi wassalam ya ini sedikit tadi ada koreksi um kalau salah dengar ya ya ana rasulullah sallallahu alaihi wassalam kanayak rohu aliyama ya kobla isyai tadi kedengarannya kobla isyai aja ya um dia enggak pakai kobla ya kobla al isyai iya itu sedikit akuan kalau salah dengar di hadis yang ke 45 tadi wajib menghadiri undangan walimah ya bab mu'asyaro iya mungkin artinya tadi ya um itu kalau bacaan sih sudah alhamdulillah sudah ini ya sudah nanti ada nomor hadis dan perawinya juga sudah dicantumkan tadi kurang ini ya ada arti yang enggak disebutkan tadi kayaknya nih olah rasulullah sallallahu alaihi wassalam fukul al fukul aniyah wajibud daiyah wudul marido jadi al maridonya tadi kayaknya kurang enggak ada artinya um sakit ya enggak ada disebut ya insyaallah mudah-mudahan apaan kalau tertinggal iya tetap semangat dan istiqomah ya um ya plusnya pakai kan ini ya assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah alhamdulillah beratillah khairan uhti nofida kami persilahkan uhti warti untuk membacakan hadis nomor satu dan dua dan untuk selanjutnya uhti sisi yuliani dimohon untuk bersiap silahkan uhti warti enggak ada bisa dibuka videonya uhti udah belum uhti ya silahkan videonya bisa dibuka suaranya sudah terdengar tapi ya videonya belum terlihat uhti gambar kameranya di klik ya udah ya belum belum atasnya kan uhti di dekat mic di dekat kumpul mic ada itu kamera di di klik eh mana ya ada tulisan mulai video oh mulai video ya di klik ya yang micnya dibuka ya terus belum dua-duanya di klik dua-duanya di klik gambar mic sama gambar video kameranya di klik dua-duanya kamera pinggir ya ya di sebelah mic ya iya sebelah mic mana ya eh bukan di bawah itu di bawah di samping di bawah di bawah di bawah sebelah kiri iya sebelah kiri sebelah kiri bawah ada tulisan mulai video atau apa bahasa inggrisnya mana sih gak ada yaudah lah biarin lah di bawah sebelah ya silahkan uhti-warti iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musteran hadis nomor 1 dan 2 hadis nomor 1 bab imaniyat bismillahirrohmanirrohim pentingnya niat bismillahirrohmanirrohim kola rasulullah sallallahu alaihi wasalam innamal a'malu bin niyati wa innamaliku limpri'in manawa paman kanat hijratuhu nyusibuha iladunnya nyusibuha au ilamporatin yan kihuha fahijaratuhu ila mahajaru ilaihi sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya maka barang siapa yang niatnya karena dunia yang ingin didapatkannya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijahnya kepada apa yang diniatkannya hadis yuat imam buhori satu nomor dua bab ibadah Islam dibangun di atas lima landasan bismillahirrohmanirrohim ola rasulullah sallallahu alaihi wasalam bunial islamu ala khumsin sahadati an la ilaha illaulahu wa anna muhammadan rasulullah wa iqomis salati wa ita'i zakati wal haji wasawmi ramadona hadis diwayat iman buhari nomor tujuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ummi ummi arti ya ustazah 1 dan 2 alhamdulillah bacanya lancar semua ya um iya ustazah alhamdulillah ada hadis arti keseluruhan nomor hadis dan perawinya juga sudah ditantungkan semua ya iya alhamdulillah alhamdulillah terima kasih ustazah iya wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah kami persilakan ufti siti yuliani dan untuk selanjutnya opung sore yani dimohon untuk bersiap silakan ufti siti ya sekurang ufti liya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustazah alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin hadis 1 dan hadis nomor 132 132 ya silakan bismillahirrahmanirrahim hadis meroja siti yuliani syah 49 776 meroja hadis nomor 1 bab imaniat permulaan wahyu bismillah ola rasulullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innamal amalu bin niyati wa innama likul limri in manawa pamankanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam roatin yan ki huha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan dan balasan tiap-tiap perbuatan tergantung apa yang diniatkan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan hadis riwayat imam bukhari nomor 1 hadis nomor 132 bab ibadah bukan bukan golongan kami bismillah o la rasulullah salallahu alaihi wasalam la isa minna mandorobal khududa aw syaktal juyubah aw da'a bidakwal jahiliyati rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda bukan dari golongan kami orang yang menampar pipinya atau mengoyak-ngoyak saku bajunya atau berdoa dengan doa orang-orang jahiliyah hadis riwayat imam muslim nomor 148 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon revie wassalam wabarakatuh ya umi siti ya keteran hadis 1 dan 132 darah keseluruhan bacaannya sudah lancar ya sudah asanti ya um di hadis ke 1 tidak ada koreksi ya mumtazah alhamdulillah mumtazah di hadis ke 132 sedikit aja om kalau salah dengar ini ibadah ya bukan dari golongan kami olah rasulullah wassalam laisa minna mandorobal pududa aw syakol syakol duyubah aw da'a bidak wal jah jah nya agak sedikit um tadi gue harokat ya jahiliyati tadi agak pendek itu ya bidak wal jahiliyat sedikit aja alhamdulillah ya muntazah tetap semangat dan istiqamah barokamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jakilah khairan wahiyyati um alhamdulillah jasakilah khairan ufisiti yuliani kami persilahkan yang soriani untuk membacakan hadis nomor 11 dan 154 dan untuk selanjutnya ufisiti ini dimohon untuk bersiap silahkan opung opung afwan mic nya masih di mute ya silahkan silahkan opung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan opung suriani suriani adis 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 nomor 11 tentang imaniyah mencintai saudaranya tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri adis biwayat imam buhori nomor gogas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam enggak dilanjut itu opung hadis 154 kalian hadis 154 amalah penjual dan pembeli uran uran rusul uai sallallahu wabarakatuh albay ya'ani bilfi hari malam yat far roko pa insodako wabayan man buri kalah umar bi bayi hima waa waa in kajawa waa katama Barakatuh Orang yang bertransaksi jual-beli Berhakir atau memilih Selama Keduanya Selama keduanya belum Berpisah Dan Keduanya jujur Dan Keduanya jujur dan terbuka Maka Keduanya Akan mendapatkan Keberkahan Dalam jual-beli Tapi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waabarakatuh Masya Allah Luar biasa nih Opung ini Yang satu Harusnya panjang Yang satunya Pendek Masya Allah Semangat Semangat ya Opung Alhamdulillah nih Ini Mumtazah ya Tidak ada koreksi Semuanya sudah benar Walaupun artinya Mungkin agak Agak tersendah Tapi hadisnya lancar Tapi satu tanya dulu Yang diatas tadi Yuhibu dan Yuhibba Kalau tadi saya baca itu Yuhibu Bila Membira sendiri Jadi apa bedanya Yuhibu dan Yuhibba Itu Ininya Harokatnya aja itu Opung Kalau Yuhibba Itu kan dia Berarti Itu ya Objek itu ya Kalau Dia objek Yuhibba Kalau Yuhibu Dia Marfu Itu Jadi Kalau Yuhibba Kita Objeknya itu Allah Itu ya Itu aja bedanya Opung Pasah dan Loma Barakallahu Fik Ini Opung Kita semangat Dan Loma Amin Amin Alhamdulillah Zazakilah Khoiron Opung Kami persilakan Ufti Heni Untuk Membacakan Hadis Nomor 19 Dan 20 Silakan Ufti Heni Sukran Ufti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Om Insya Allah Anak akan membaca Muroja'ah Hadis Nomor 19 Dan Nomor 20 Hadis Nomor 19 Bab Mu'amalah Judul Etika Berbisnis Bismillahirrahmanirrahim Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalamah La Yabi'u Ba'dukum Ala Bay'i Bay'i Akhihi Artinya Janganlah Membeli Sebagian Dari Kalian Apa yang Sudah Dibeli Atau Sudah Sedang Ditawar Oleh Saudaranya Hadis Riwayat Bukhari Nomor 1995 Hadis Nomor 20 Hadis Nomor Judul Bencana Yang Lebih Besar Bismillahirrahmanirrahim Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalamah Mantaroka Mantaroktu Ba'di Fitnatan Sekarangnya kurang jelas ya Um Kurang jelas ya Ufti Ustazah Lagi di luar ya Iya Saya lagi di luar Ustazah Apa Nggak pakai headset Nggak pakai Jelas Jelas Ustazah Sekarang Jelas Silakan Baik Nggak kedengeran Soalnya Nggak kedengeran Ustazah Saya jelas Kedengeran Gimana Ustazah Gimana Ustazah Kedengeran Tidak Ustazah Ustazah Elvira Suaranya Jauh ini ya Jauh ya Coba Saya Telepon juga Jadi Bentar Ilang suaranya Ya Saya liftkan dulu Ustazah Bentar Saya liftkan dulu Nanti Ustazah Masuk lagi Bentar ya Masuknya juga Susah Bentar ya Bagaimana Ustazah Masih Di Mute Ustazah Ustazah Micnya Dibuka Sekarang Bagaimana Ustazah 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 Baik Silakan Umi Baik Hadis Nomor 20 Judul Bencana Yang Lebih Besar Bismillahirrahmanirrahim Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalamah Matarok Tubah Di Fitnatan Hiyadaru Alar Rijali Minan Nisai Artinya Aku Tidak Meninggalkan Setelaku Fitnah Yang Lebih Berbahaya Bagi Laki-laki Daripada Fitnah Perempuan Hadis Riwayat Muslim 4923 Alhamdulillah Rabbil Alamin Mohon Koreksinya Ustazah Afwan Om Kalau Bisa Diulang Hadis 19 Tadi Ibu Belum Dengar Bisa Bisa Ustazah Hadis 19 19 Bab Umi Heni Tidak Ada Suaranya Signalnya Terganggu Umi Heni Beliau Signalnya Terganggu Lagi Di Luar Bagaimana Ukti Moderator Mau Dilanjutkan Ke Yang Lain Saja Atau Bagaimana Pas Sertanya Tinggal Satu Lagi Ukti Herwati Tapi Beliau Belum Connect To Audio Jadi Tidak Bisa Mendengar Kita Baik Kalau Begitu Kita Akhir Jam Segini Ustazah Mungkin Ada Keperluan Iya Alhamdulillah Kita Tutup Aja Kodurullah Foksinalnya Juga Alhamdulillah Acara Muhaliz Hari Ini Telah Selesai Dilaksanakan Semoga Majelis Pada Hari Ini Dapat Menjadi Jalan Kita Untuk Menggapai Surga Allah Selanjutnya Doa Penutup Akan Disampaikan Oleh Ustazah Elvira Kepada Ustazah Kami Silakan Sukron Ustilia Kita Tutup Aja Menghalis Kali Ini Mudah Mudahan Apa Yang Kita Dapatkan Hari Ini Bermanfaat Bagi Diri Kita Dan Orang Orang Di Sekitar Kita Amin Kita Tutup Dengan Doa Robito Alhamdulillah Alamin Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Ghofar Ya Rozak Ya 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 Allahumma Suleyum Muhammad Amin 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 Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakilah, khairan, ustajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakilah, khairan, 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 khairan. Quizinya udah diisi? Amin ya. Ya silahkan Yang sudah Quiznya sudah diisi silahkan Yang testimoninya sudah diisi silahkan Isi testimoni Dan quiznya silahkan ya Sahabat semua Jika sudah isi quiz Boleh berlapor ke admin Di grup masing-masing ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masing-masing Grup hadis atau Grup peserta Muhaliz Opung Opung sudah Sudah mengisi ya Belum Kalau hari ini belum Tadi sudah disare Di grup peserta Muhaliz ya Opung Silahkan diisi Maksud Opung itu tadi Di admin masing-masing Admin kita kan ada Admin dari grup hadis ada Admin dari Meraja'ah yang lain gitu Jadi enggak Hadisnya Admin hadisnya Ya di grup peserta Muhaliz Opung Oke 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 Terima kasih Ya sama-sama Zekilah Wairan Opung Opung Ya Pung Ya Waalaikumsalam Bukti Sofatul Sudah mengisi Kuisinya Belum Oh ya Belum Ya Dan testimoni Sudah saya Di Ceren Ada Ada disitu Ya Nanti Dikedain Ya Bagi yang sudah selesai Bisa Liv Oh ya Saya izin Liv Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Inilah Malimah Ya Bidain atau di rumah Gitu Setelahnya Enggak sekarang Malimah Ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Opung Sehat Sehat Opung Amin 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 Kita semula Ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.